Oh ya, oke guys, kita buat big drop lagi. Pokoknya akhir-akhir ini di video bukan arsitek membuat big drop di hinding. Tapi tetap posisinya ketika mengerjakan nggak bisa langsung miring. Tidak bisa ditawar kalau di epoxy resin. Karena ini epoxy resin, jadi dia ini spesifik untuk di bidang datar atau horizontal. Nah, saya menggunakan media panjangnya 3 meter, labelernya 90. Terus kemudian saya memakai epoxy resin Verva. Ada merek tapi belum dijual di marketplace. Intinya gitu. Oke, kita langsung aja campur-menyampur. Dan seperti video-video yang lain, sudah saya jelasin mengenai pencampuran epoxy resin. Nah, di Verva ini perbandingannya 3 dibanding 1. Atau rasionya itu 3 dibanding 1. Ketika epoxy-nya itu 300, nanti hardener-nya 100 gitu. Itu sudah settingan dari pabrikannya. Oke, kita lanjut untuk langsung mengaduknya. Ini tadi udah tak masukkan epoxy-nya. Terus ini kita masukkan hardener-nya atau pengering-nya. Ini nanti saya mencoba membuat warna yang soft. Nggak terlalu rame, tapi soft gitu ya. Intinya itu karena ini permintaannya, warnanya itu yang terang gitu. Oke, langsung saya pisah-pisah. Ini ada cuma 3 warna. Dan warnanya juga nggak ada yang mencolok. Ini silver, warna silver yang saya masukkan ke sini. Terus ini warna mutiara. Kemudian yang ini warna putih. Ini putih pasta yang saya pakai, yang untuk ini. Jadi sudah tak kasih warna, langsung diaduk masing-masing. Oke, ini langsung kita tuang aja. Nanti kita ratakan sedikit-sedikit. Nanti baru kita bentuk warnanya di acak-acak aja ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Oke, ini udah kasih sentuhan grey sama tadi warna mutiara. Kemudian saya ters untuk menghilangkan papinya seperti biasa. Oke, ini setelah tak ters, ini saya tambahkan alkoholipah supaya pecah-pecahannya gitu. biar nambah natural, nambah banyak ya. Dan ini langsung kita membuka lakbannya setelah ini sebenarnya ada jeda sekitar 40 menit. tergantung cuaca juga bisa juga sampai 60 menit ya karena epoksi reaksinya atau mengentalnya saat nanti makin cepat itu di udara yang makin panas gitu. intinya ketika udara itu makin panas maka makin cepat gel time-nya atau ngentalnya itu udah waktunya saatnya lakbannya dicopot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! ugu ya, oke. Ini sudah selesai. Jadi pemasangannya tidak ditunjukin karena saya tinggal sudah jadi seperti ini karena tukangnya berbeda yang memasang ya. tapi intinya kemarin ini hanya tebelnya itu sekitar 12 mili kemudian cukup ditempelkan aja memakai lem sejenis lem kuning atau lem yang biasa untuk ngelem HPL nah ini ada kisi-kisi dari UPC nah ini sebagai motivasi atau inspirasi buat teman-teman desainer-desainer interior dan pengusaha-pengusaha furniture interior ini sebagai backdrop dan ini untuk ruang meeting kecil jadi ini sebenarnya kerjaan saya sendiri di interiornya saya juga sekarang sudah membuka usaha di Jakarta dan sekitarnya apabila teman-teman mau pesen ya pekerjaan interior furniture bisa DM melalui email saya ada di deskripsi atau bisa DM ke IG saya sendiri oke dan saya kasih tahu bahwa saya tidak menjual bahan epoxy resin tapi saya mau jual jasa pembuatan interior furniture dan include sama desainnya desainnya gratis nanti teman-teman kalau mau berminat custom interior furniture silahkan via email bisa atau via IG saya bisa oke like subscribe jangan lupa tunggu video selanjutnya mudah-mudahan menginspirasi buat teman-teman semua ciao